Intro Bertani memang suatu aktivitas yang mungkin jarang kita temui di kawasan perkotaan. Pada umumnya, lahan pertanian yang berisikan sayur-mayur dan buah-buahan yang biasa kita konsumsi lebih banyak berada di kawasan pedesaan. Namun, bagaimana jika kawasan urban seperti Jakarta dan suburban seperti Bogor dan Depok memiliki kebun yang berisikan sayur-mayur dan buah-buahan? Kalau menurut saya sih berkebun di kota itu udah gak bisa lagi, soalnya kan tau sendiri di kota itu kan udah padat ya, jadi ya gak memungkinkan gitu buat berkebun di kota. Mungkin untuk sekarang jarang banget kan ya berkebun di tengah kota, apalagi sekarang gedung-gedung banyak di tengah kota, lahan untuk berkebun pun sangat sulit ya. Menurut saya berkebun sayur di tengah kota itu baik ya, kan sekarang sudah jarang juga. Meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, kini memunculkan perubahan cara berpikir masyarakat. Yaitu, pertani tidak hanya bisa dilakukan di desa dengan lahan yang luas saja. Namun di kawasan perkotaan pun, meski dengan lahan yang sempit, aktivitas bertani dapat dilakukan. Kegiatan ini dikenal dengan istilah urban farming, atau pertanian perkotaan. Urban farming sendiri adalah kegiatan pertanian yang terdapat di dalam dan di sekitar perkotaan. Lalu, bagaimana jika kita ingin melakukan urban farming? Bertani di lahan yang sempit memang memiliki tantangan tersendiri. Namun, kini kita bisa memaksimalkan lahan sempit dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan lahan tidur dan lahan kritis, memanfaatkan ruang terbuka hijau dan publik, mengoptimalkan kebun di sekitar rumah, dan menggunakan ruang yang tersedia dengan teknik vertikultur. Aktivitas urban farming kini memang sedang menjamur di berbagai kota di Indonesia, tidak terkecuali di kota Bogor. Salah satu komunitas yang cukup aktif dalam menggiatkan aktivitas berkebun ini adalah Bogor Berkebun. Menurut Warit, yang juga salah satu anggota komunitas Bogor Berkebun, dalam pelaksanaan urban farming, kita dapat menanam berbagai macam tanaman sayur dan buah, di berbagai jenis lahan, termasuk lahan margin dan lahan sempit. Sebenarnya sih semua lahan bisa dipakai ya, kita namanya urban, pasti lahannya sempit. Jadi semua lahan bisa kita pakai untuk bertani, asalkan ada matahari. Karena semua tanaman harus diberi matahari untuk berfotosintesis. Jadi lahan kriterianya seperti apa, semua lahan bisa kita pakai untuk urban farming. Kebetulan yang kita pakai ini sebenarnya adalah marginal, pekas pencacahan plastik. Jadi di tanahnya ada satu lapisan yang berisi plastik. Makanya kita pakai rice bed, dibikin rice bed supaya plastiknya itu nanti kelembangan akan terurai. Jadi semua lahan sebenarnya bisa untuk dipakai pertanian, apalagi di urban. Manfaatan semua lahan yang ada, daripada jadi gulma, jadi gak karuan, kita pakai pertani untuk kebetulan sayur di rumah. Nah untuk lahan-lahan yang sempit, kita ada alternatifnya. Ada yang namanya verticulture atau vertical garden. Jadi nanti kita nanamnya ke atas, bukan ke horizontal. Biar nanti hasil panennya lebih banyak. Terus juga kalau lahannya sempit banget, pengen yang bersih, kita bisa tawarin namanya sistem hidroponik. Kalau hidroponik bisa, nantinya lebih bersih ya kalau pakai hidroponik. Nanti kalau sudah hidroponik, ada lagi namanya akuponik. Akuponik nanti pergabungan antara di atasnya itu pertanian, sayur-sayuran, bawahnya ikan. Jadi kita bisa panen dua komoditas sekaligus sekali panen. Jadi semua lahan, asalkan ada matahari, ada air, kita bisa bertanam. Aktivitas urban farming juga dilakukan oleh banyak masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan di depan rumah dan sisa ruang yang ada di halaman rumah. Seperti halnya, rumah Bapak Zulfi Karmusa ini. Diawali dengan menanam cabai, kini pekarangan rumahnya penuh dengan berbagai macam sayuran. Awal mulai berkebun ini adalah dari pengalaman-pengalaman selama aktif. Ternyata bahwa lahan-lahan yang ada di pekarangan rumah itu bisa dimanfaatkan untuk dibadayakan menanam sayuran. Itu awalnya. Dengan mikan, pertama sekali mencoba sendiri, yaitu dengan bibit cabai. Cabai rawit ada lima bibit, tapi yang dua diminta, yang tiga itu. Ternyata alhamdulillah, yang tiga itu menghasilkan cabai yang cukup banyak. Bahkan pada waktu cabai mahal, kami tidak perlu membeli cabai. Bertani di perkotaan tentunya akan memberi manfaat untuk kita. Mulai dari lingkungan udara yang semakin terasa segar dan secara tidak langsung akan menyegarkan mata dan pikiran kita. Kemudian membantu mengurangi laju pemanasan global, mengurangi jumlah emisi karbon dan sampah kemasan, dan yang utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sayur-mayur yang lebih segar dan bebas pesticida, sehingga aman dikonsumsi keluarga. Pipit Sativa dan kru yang bertugas melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.